What? Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di Malaysia pun ada seperti ini Kok bisa ya guys ya, kok bisa ini Nah itu ada ulama dalam tanda kutip ya, ulama-ulama yang jual paket itu gitu Ternyata pas saya cek di Google, ternyata di Malaysia juga banyak yang seperti itu Ini kata guru gembul ya guys ya, bahwasannya tidak hanya di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys Cang Mujib Gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat Selamat datang di Cang Mujib TV guys Oke kali ini kita berjumpa lagi disini setelah beberapa hari kita tidak upload Kita upload lagi disini guys ya Dan kali ini kita akan membahas sebuah hal yang menurut saya menarik sekali nih guys ya Jadi ya kan baru kemarin saya juga menonton gitu di TikTok ataupun di beranda Youtube Kemarin saya lupa itu masalah istilahnya gadungan-gadungan gini Dokter-dokter gadungan terus ada juga istilahnya dikatakan ya penunggang agama dan lain sebagainya Jadi kayak menjual agama dan juga istilahnya ya menjadikan agama itu sebagai alat saja Untuk melambiaskan nafsu duniawinya seperti itu ya guys ya Nah disini kita akan mereaksi sebuah video yang sangat menarik daripada guru gembul guys ya Nah tanpa berlama-lama kita nak tengok macam mana yang disampaikan oleh guru gembul ini ya kan Pasal ulama gadungan atau bisa dikatakan ya guys ya para penunggang agama ini Nah jom kita simak videonya let's go Assalamualaikum beres selamat datang kembali di guru gembul channel Kemarin dunia kedokteran di Indonesia berbagi cerita Cerita yang cukup unik yaitu ada seorang lulusan SMA namanya adalah Pak Susanto Yang berhasil menjadi direktur utama sebuah rumah sakit dan bahkan menjadi dokter berpraktek selama beberapa tahun di Surabaya Luar biasa sekali dan bagaimana cara beliau menjadi dokter gadungan itu ternyata hanya dengan melengkapi administrasi-administrasi yang dipalsukan Dan kita tidak mengetahui bagaimana cara dia mendiagnosis penyakit pasiennya dan bagaimana dia bisa menemukan resep obat untuk pasiennya Ya yang jelas bahwa beliau bisa selama 2 tahun mengelabuhi rumah sakit, mengelabuhi masyarakat dan mengelabuhi dokter-dokter yang lain Dan karena sekarang sudah ketahuan, ketahuan gara-gara pas mau daftar ulang ternyata ketahuan lah dokumennya itu adalah palsu Maka sekarang beliau dituntut sekian tahun penjara Menurut Baraya wajar gak sih kalau misalkan ada penipu yang seperti itu kemudian dimasukkan ke dalam penjara atau dituntut masuk ke dalam penjara Ya tentu saja wajar, tentu saja itu adalah hal yang biasa Selain juga ini terkait dengan peraturan, masalahnya adalah ini nyawa manusia atau keselamatan orang lain yang dipertaruhkan Karena dokter gadungan ini Tetapi sekarang mari kita cari kasus serupa tapi di bidang yang lain Bagaimana ceritanya kalau ada ulama gadungan? Aduh Apakah ulama gadungan yang dimaksud itu juga boleh dijibloskan ke penjara gara-gara dia adalah ulama palsu? Saya tidak menuduh seseorang tetapi mari kita berdiskusi karena kemarin itu ada sebuah kejadian yang juga cukup unik Pak Refli Harun kemarin mengundang Pak Bahar bin Smith, Pak Habib Bahar untuk ya ada di podcastnya Dalam dialog yang cukup panjang itu sekitar 2 jam kurang itu ternyata ada selipan yang kemudian menjadi viral di mana-mana Yaitu bahwa ternyata Pak Habib Bahar tidak bisa membaca Arab gundul Jadi pas diminta membaca, gagap sekali gitu, panik gitu Oh gimana ya? Tapi ya begitulah seperti itu ya Agak gagap Kemudian saya baca terjemahannya saja ya Arabnya soalnya nanti lama, nanti lama gitu ya Tapi pada akhirnya ya karena situasi dan kondisi jadi dibaca juga Arabnya Cuman yang agak uniknya itu adalah selain sangat belepotan, sangat gelagapan Ternyata membacanya juga dari kiri ke kanan Sama seperti orang membaca huruf latin gitu Ini kan benar-benar aneh loh, kok bisa seperti itu gitu Bagaimana ceritanya ada seorang pemimpin pondok pesantren dengan ribuan santrinya Ternyata tidak bisa baca Arab gundul, saya mohon maaf ya Jadi maksud tidak bisa baca Arab gundul itu ya itu Karena hurufnya benar, dibacanya benar, tapi kata-katanya itu jadi terbalik semuanya Dan ini tentu saja menjadi sangat viral dan khususnya ada banyak sekali saya melihat Ada puluhan santri yang kemudian mereaksi video itu Dan kemudian memberikan penjelasan bahwa cara baca yang benar itu adalah seperti ini dan seperti ini Begitu ya Nah, jadi sekarang kalau misalkan kita cari kriteria ulama itu seperti apa Mari kita sama-sama menelaah apakah Pak Habib Bahar masuk ke dalam kategori ulama Maksudnya adalah kalau keulamaan itu dilihat dari bagaimana ahlaknya Kita, saya mohon maaf ya, kita objektif saja Kita melihat bahwa Pak Habib Bahar itu sering flexing Sering menampilkan dia punya motornya keren banget Mobilnya sport yang keren banget, harta kekayaan Dia sering menampilkan diri dilayani oleh orang lain yang menunjukkan bahwa betapa dirinya itu sangat kaya Dan lain sebagainya Kemudian beliau juga kata-katanya luar biasa kasar Yang menurut syariat Islam jelas itu terlarang Bahkan ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa itu ciri-ciri bukan orang Islam Jadi ciri orang Muslim itu adalah berkata lembut Jadi kalau misalkan berkata kasar itu adalah bukan orang Muslim gitu ya Dan lain sebagainya gitu Ada banyak sekali seperti itu Nah kemudian beliau juga berkali-kali masuk ke pengadilan Gara-gara misalkan melakukan penganiayaan dan sebagainya Nah jadi dalam konteks ahlak kayaknya kita susah untuk bisa menemukan kriteria ulama yang pas pada diri beliau itu Kalau misalkan kita juga melihat bahwa kriteria ulama itu dilihat dari keilmuannya Maka kita juga tidak menemukan itu karena sudah terbukti ternyata membaca Arab gundulnya juga terbalik Atau misalkan ulama itu secara umum bisa saja menguasai ilmu tertentu Dan kita juga sampai sekarang tidak mengetahui beliau punya spesialisasi di bidang apa gitu Apakah ilmu ekonomi gitu atau ilmu matematika dan sebagainya Maka itu juga tidak Jadi kriteria ulamanya itu yang semacam apa Nah pada konteks inilah pada akhirnya kita bisa menduga-duga ternyata banyak sekali ulama-ulama gadungan di Indonesia Atau ulama palsu yang meraup keuntungan yang sangat besar dengan berjualan agama itu Dengan ceramah di mana-mana dan sebagainya Dan buka pesantren kemudian bikin bisnis-bisnis syariah bikin apa segala rupa Dan akhirnya dia mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa Padahal ternyata beliau gadungan Misalkan seperti itu ya Jadi saya sekali lagi bertanya kepada Barai Apakah cerita ini relevan gitu untuk diajukan gitu Dan kalau menurut Barai ini relevan Mari kita lanjutkan pada banyak sekali kasus yang Atau fenomena yang bisa kita lihat di mana-mana Jadi misalkan di kampung saya itu juga ada Bukan kampung saya sih Kampung sebelah saya gitu ya Itu ada ulama yang jualan tahlilan Jadi kalau ada orang yang meninggal Dia langsung kasihin brosur atau yang semacam itulah gitu Jadi kalau ada yang meninggal dunia Kemudian keluarganya mau tahlilan Pak, Ibu, maaf ini kalau mau tahlilan Ada tarifnya Kalau 15 juta Ini yang hadirnya sekian orang Untuk membacakan Kemudian ininya sekian Beberapa hari Dan sebagainya gitu Ada yang paket 40 juta Ini orangnya yang datang sekian Tahlilannya sekian hari dan sebagainya Itu ada kejadian seperti itu Bahkan salah satu kawan saya itu Bercerita, ceritanya unik Jadi ada bapak-bapak yang memang Maaf ya, sekarat gitu Mau meninggal dunia gitu Kata dokter Ada sih peluang untuk bisa menyembuhkannya Yaitu dengan operasi Tapi kemungkinannya 50-50 gitu Nah keluarga itu langsung berembuk Dan mengambil sebuah kesimpulan dan keputusan Daripada 50-50 operasi seperti itu Mendingan uang yang memang sudah ada itu Daripada dialokasikan buat operasi Mendingan dialokasikan Yaudah pasrahkan saja beliau meninggal Ini karena ada jatah uang untuk tahlilan Karena biaya tahlilan itu sangat mahal gitu Nah itu ada ulama dalam tanda kutip ya Ulama-ulama yang jual paket itu gitu Ternyata pas saya cek di Google Ternyata di Malaysia juga banyak yang seperti itu Paket tahlilan sekian Paket tahlilan sekian Itu kan dapat keuntungannya yang sangat luar biasa Jadi di Malaysia katanya juga ada paket tahlilan seperti ini Benar gak sih guys ya Ini kata guru gembul ya guys ya Bahwasannya tidak hanya di Indonesia Yang paket-paket seperti itu Di Malaysia juga banyak seperti itu ya guys ya Coba komen ada gak sih guys ya Haa Haa gimana dong ini Tetapi dari yang membuat Atau dari jual beli agama gitu Kan tahlilan itu sebenarnya adalah budaya masyarakat nusantara Yang bisa saja dicocokkan dengan Islam Bisa saja tidak dicocokkan Tapi itu adalah budaya masyarakat nusantara Nah ya gak jadi masalah kalau tahlilan itu Misalkan budaya masyarakat Indonesia Yang dicocokkan dengan Islam itu bisa saja Tapi kalau misalkan sampai dipaket-paketkan seperti ini Paket 30 juta Nanti tahlilannya sekian hari Paket 50 juta Nanti tahlilannya sekian hari Yang datang adalah sekian ribu orang dan sebagainya Itu benar-benar keterlaluan Tapi ada yang seperti itu MUI Dimana MUI MUI itu Saya mohon maaf ya Tapi silahkan cek aja MUI itu seringnya Menggelandang orang-orang kecil gitu Jadi menggelandang Youtuber, tiktokers yang kecil gitu Itu bisa sama mereka ditangkap Penistahan agama dan sebagainya Tapi kalau yang labelnya Ustadz Yang labelnya ulama gitu Apalagi yang kaya raya Itu senyap sama sekali Gak ada Ya silahkan ditanggapi lah Tapi ada yang seperti itu Ada ulama yang jual beli itu Atau ada konteks ulama yang lain Yang jual beli agama Tapi Jadi Ada-ada misalkan gini nih Teman saya Adalah seorang pengusaha Bukan teman saya Temannya teman saya Adalah seorang pengusaha Kemudian bangkrut Nah karena bangkrut Dia langsung menghubungi Seorang dari dunia entertainment Infotainment yang kaya gitu Yang ahli gimmick Kemudian Dia mau jadi ustadz Nah sejak saat itu Dia gimmicknya jadi ustadz Jadi ke TV nasional Ke radio Ke mana-mana itu Dia jadi ustadz gitu Jadi Lengkap Udah ada sorbannya Udah ada apanya Kemudian ngomongnya Harus seperti apa dan sebagainya Dia rancang Dan akhirnya beliau menjadi sukses Jadi Sukses sebagai ustadz Ada yang seperti itu Didadakan gitu ya Ya gak apa-apa sih Kalau misalkan semua informasi Yang dia sampaikan Juga baik-baik saja Ya tidak jadi masalah Cuman maksud saya Apa ini termasuk Komersialisasi agama gitu Atau apa Silahkan tulis di kolom komentar Terus ada contoh lagi Kasus ulama jenis yang lain ya Yaitu ulama yang suka ngerukiyah Labelnya sih Anggap saja rukiyah syariah gitu ya Kemudian dikasih sorban Dikasih jenggot Apa segala rupa Kasih gamis dan sebagainya Tapi pas ngerukiyah Bacaannya aneh-aneh gitu ya Kemudian Kasih konsultasi juga Yang aneh-aneh gitu Kemudian bahkan Ada pasiennya itu Yang sampai Muntah darah gitu Kesurupan Apa dan sebagainya gitu Kan dalam Islam tuh Nabi kalau bikin Rukiyah-Rukiyah kayak gitu Gak ada kesurupan-kesurupannya Apalagi interaksi dengan jinnya gitu ya Ngobrol dengan jinnya Aih mau Gak ada ceritanya Seperti itu Rukiyah mah ya Baca Quran saja Baraya kemudian Sampaikan kepada Ya si pasiennya itu Untuk segera lekas sembuh Doakan dia untuk Hal-hal yang terbaik Ya seperti itu saja Dan gak ada cerita-cerita yang Lebih dramatis dan Bombastis gitu Yang cocok untuk dimasukkan Kedalam media televisi Atau di depan kamera Ya gak ada cerita-cerita yang Seperti itu Kecuali adalah kasus-kasus Yang sangat kecil gitu ya Kebanyakan kan itu Sebenarnya adalah trends gitu Tapi Itu kalau misalkan Baraya Sekarang lagi bangkrut gitu Terus susah untuk Mendapatkan pekerjaan Baraya nyamar aja Jadi seperti itu Tinggal pakai sorban Panjangin jenggot Kemudian Baraya ngaku bahwa Baraya bisa ngerukyah Dan sebagainya Dan dengan sedikit Kemampuan hipnosis Itu Baraya bisa Membuat orang-orang Jadi kesurupan Kayak gitu Terus dapat uang dari situ Lumayan Baraya itu gede Jadi bisnis Bisnis Yang berbasis agama Itu enak banget gitu ya Atau ada yang lagi Ada yang lain lagi Ulama-ulama Yang aku sufi Yang aku tarekat Yang aku dapat Makrifat Yang aku dapat karumah Apa segala rupa gitu Terus dia suka ngeramal Anda itu sebenarnya begini Oh iya begini Nah itu juga Ya kalau misalkan Baraya itu mereka Yang aku tasawuf itu Kalau misalkan bikin pengajian itu Luar biasa Itu dapat keuntungan Yang sangat luar biasa gitu Tapi pengajian itu Bukan pengajian Belajar agama Islam gitu Bukan belajar peradaban Bukan belajar Tentang hal-hal yang bermanfaat gitu Tapi belajar wirid Yang aneh-aneh gitu Terus di kuburan itu Sampai Ya sampai Solawatan Sampai tahlilan Tapi gimana gitu Dengan gorakan-gorakan Yang aneh gitu Bahkan ada yang parkur Emang Emang Ajaran agama Islam Seperti itu Tapi di kuburan Banyak Sekolah sampai Yang kayak gitulah Dengan bacaan-bacaan yang aneh Itu Seperti yang Banyak banget Event Event tahlilan Semacam itu Event Solawatan yang Seperti itu Itu dapat uangnya Luar biasa Bahkan banyak diantar mereka Yang Minta sedekah Tapi minta sedekahnya Itu maksa gitu Karena nanti kan Dapat barokahnya Jauh lebih besar Jadi kalau kamu Kalau kamu Misalkan ikutan ritual Yang seperti ini Nanti Semua santet pelet Yang kena sama tubuh Kamu itu akan hilang Nanti kamu akan dapat Rezeki sekian-sekian Kalau kamu mengamalkan Wiri dan sekian-sekian Sekian-sekian Nanti kamu dapat Ilmu kekebalan Apa segala rupa Ya itu dijualin Segala rupa yang kayak gitu Ya tinggal cukup pakai Sorban aja Udah selesai Baraya Baraya kenal kan Yang kemarin viral itu Yang rambut Yang gondrong itu kan Yang berantem Sampai sulap merah Ya kan Quran gak bisa Apa gak bisa gitu Tapi kan bisa Jadi dapat uang Yang sangat besar gitu Dengan buka Padepokan Atau pesantren Atau yang semacam itu Dan menggiurkan Makanya sekali lagi Saya saranin buat Baraya yang Bangkrut Yang jatuh miskin Yang semacam itu Baraya bisa cobalah Bisnis di dunia Yang jual-jual Atau yang mengeksploitasi agama Itu insya Allah Baraya akan dapat Keuntungan yang sangat luar biasa Jadi ya Ulama gadungan Ya memang disebut Ulama gadungan Ya gak apa-apa Tapi kan pengadilannya Di akhirat Bisa jadi nanti Baraya menjelang mati Tabat duluan gitu Nah sekarang dapat Keuntungannya aja yang besar Ya tapi Banyaklah kejadian-kejadian Seperti ini Ada ulama-ulama Yang nyuruh Yang bikin pesantren Kemudian Nyuruh Anak-anak pesantrennya itu Adalah Naik mobil Baca solawatan Pakai toa Pelan-pelan Minta sumbangan Ini itu gitu ya Terus bikin video Di youtube Short video gitu ya Menampilkan Bahwa pesantrennya itu Kumuh Pesantrennya itu jelek Musafkurannya banyak yang Udah rusak Kemudian ada anak-anak kecil Yang disitu sedang berdoa Ya yang semacam itu Yang minta bantuan Dan sebagainya gitu ya Nah kita juga Belum tahu Ini mah Bukan menuduh gitu ya Tapi Kan banyak juga Ada laporan juga Yang ternyata Yang seperti itu tuh Digunakan untuk Hal-hal yang lain Bukan untuk pendidikan Pesantrennya gitu Banyak yang seperti itu gitu Ya kalau misalkan Mau bikin pesantren Mau apa ya Kayak duluan Tajir duluan Kan prinsip dari pesantren Itu kayak gitu Si Kiai-nya punya Harta kekayaan yang melimpah Kemudian dikelola Bareng-bareng sama santri Maka Makan, minum Beristirahat Mengaji Semuanya ada dalam Satu ruang lingkup yang sama Kan begitu ya Nah ini kalau misalkan Pesantrennya gak punya Terus ah bikin aja Yayasan Kemudian bikin pesantren Kemudian minta donasi Kesana-kesini Untuk menghidupi Orang-orang yang mengaji itu Tapi juga untuk menumpuk Harta kekayaan sendiri Makanya Saya pernah itu mengajar Di yayasan Islam gitu Gurunya dibayar Sangat-sangat murah Beneran sangat murah Tetapi Pemilik yayasannya itu Naik mobil Kemana-mana gitu Sekolahnya juga besar Sekolahnya tinggi gitu Tapi si guru-gurunya Hidup dalam Kerstafaan gitu Ya itu karena itu Jadi kalau misalkan Ada sumbangan Ada apa ya Disortir dulu Kalau yang gede-gede itu Adalah buat Pemilik yayasannya Kalau yang kecil-kecil Yang gak Tapi intinya itu Balik lagi Itu adalah untuk agama Gitu Untuk apa Jadi kalian Sekolahin disini itu Adalah untuk Blah-blah-blah Kalian gratis kan Ya gratis Karena dapat sumbangan Dari sana-sini Mereka mintanya Berdasarkan yayasan Tapi Sebagian besar Ininya Untuk pembina Banyak lah Cari-cari-cari Seperti itu Tapi intinya Sekali lagi Ini mah Apa ya Saran lah Buat baraya Yang mau bangkrut Atau yang sudah Gak punya uang Dan sebagainya Baraya bisa lah Dengan mudah Jualan agama Karena banyak sekali Baraya yang gak harus Hafal Quran Gak apa-apa Baraya yang gak hafal Dalil juga gak apa-apa Banyak kan ustadz yang kayak gitu Baraya yang gak bisa Baca Quran Gak bisa Arab gundul Juga gak apa-apa Tinggal beli orang yang ahli gimmick Segala rupa Itu bisa selesai Oke udah selesai videonya Dan itulah tadi ya Gesya Yang disampaikan oleh Guru Gembul Ya Gesya Aduh Kalau istilahnya Palsu Pemalsuan data Menjadi dokter Dan lain sebagainya Ya itu dihukum Ya di penjara Bagaimana dengan Seperti yang disampaikan oleh Guru Gembul Apakah mereka juga Bisa seperti itu Atau bagaimana Saya juga kurang tau ya Gesya Coba deh komen di bawah Saya nak baca komentar Likit-likit nih guys Kita baca komentar saya Saya setuju dengan Penjelasan Pak Guru Kali ini Karena saya sendiri Pernah mengalami langsung Bahkan ikut serta Dalam rombongan Bukan hanya Tahlilan bertarif Ada juga Apa tuh Pesenan Minta doa Atau Menghatamkan Al-Quran Secara bergantian Yang tujukan Untuk sang pemesan Biasanya Yang mesan Kayak gini Orang-orang kaya Pejabat yang kurang Bersualisasi lingkungannya Oke Atau di perumahan Elite Alhamdulillah Kalau begitu Berhasil Menjadi Oli Perekonomian Setelahnya Inilah salah satu Manfaat beragama Betul Betul Juga Tapi Ya Kalau Setelahnya Hatam Quran Dan lain sebagainya Itu ya Beda Kalau menurut saya Setelahnya Kalau hataman Quran Kalau disini Kalau disini Itu Memang Mereka Tidak menyebutkan Tarifnya berapa Tapi Kendak kita Rumah kita Kita nanya Sebiasanya Kepada tetangga kita Kemarin berapa Kamu ngasih Biasanya Kayak gitu Gitu guys Karena Gak tau juga Acara-acara Seperti itu Mereka mungkin Kasih makan Udah Habis itu Ya Kita kasih uang Karena kenapa Itu sebuah Ini juga Kalau hotmail Quran Itu beda sih Kalau menurutku Ya kan Tapi Kalau setauku Setau saya Di kampung saya Tidak ada yang bertarif-tarif Di undang Yaudah kita hadir Meskipun Kiai-kiainya Yang kita undang Yaudah kita kasih Seikhlasnya saja Tidak ada Kiai-kiai yang Istilahnya Ustaz-ustaz yang bertarif Kalau di kampung Gak tau Kalau di perkotaan Kayaknya Bertarif semua Kalau Saya kenal ustaz Saya kenal ustaz Disini Banyak banget Saya kenal ustaz disini Dan mereka juga Gak masang tarif Untuk itu Ada acara tahlilan Kita undang Yaudah hadir Terus kita salamin Seikhlasnya aja Gitu guys ya Kok bisa gitu ya Ya Dari Ya guys ya Ulama gadungan Dan bisnis agama Yang menggiurkan Kata guru gembul Tadi ya guys ya Jadi Banyak oknum-oknum Yang istilahnya Menunggangi agama Seperti itu ya guys ya Oke guys Itu dulu videonya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Apabila teman-teman Ada komentar Pendapat Silahkan komen aja Di bawah Saya pengen tau lah Gimana Pemikiran teman-teman Tentang hal ini Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax